Hai assalamualaikum selamat pagi kawan-kawan nah pada kesempatan pagi kali ini kita mau mereview ya salah satu betina yang kita besarkan ini adalah betina ayam Samu Eropa kawan-kawan warnanya batik ya kemudian juga posturnya bagus cakep ya kawan-kawan bisa lihat seperti ini nah ini kawan-kawan ya untuk betina ayam Samu Eropa atau untuk ayam yang memang kita besarkan untuk indukan kalau kita sudah seleksi ketika di usia tiga bulan kawan-kawan ya kita seleksi di usia tiga bulan kita ambil yang bagus nah kemudian nanti kita besarkan ya Nah dalam proses pembesarannya kita kita juga vaksin pertama kali itu di usia tiga bulan vaksin NDAI nah setelah itu itu kan baru kita ajari atau kita latih turun box seperti ini nah dari usia tiga bulan kita sudah umbar kawan-kawan ya tapi kalau kita umbar itu kita juga amati di sekitar kita artinya di sekitar kandang itu harus steril dari yang namanya plastik karet atau ini yang sekiranya kalau dimakan si ayam ini akan mempersulit pencernaannya kalau makan karet kan pencernaannya sulit karena biasanya ayam yang turun box baik itu jantan atau betina ya itu nanti akan makan sembarang tapi kalau sudah terbiasa di umbar diajari nah ketika di umbar jantan seperti ini dia sudah bisa memilah mana ini makanan mana ini bukan ini kawan-kawan ayamnya cakep sebentar lagi insya Allah nelor ini ya tuh lihat posturnya juga keren ayamnya juga sehat ya untuk vaksin NDAI ini kita rutin setiap tiga bulan sekali kawan-kawan ya karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati kalau untuk pakan itu kita diusia tiga bulan ya itu kita sudah basah kita sudah basah kita sudah umbar ah kalau untuk yang ini kawan-kawan yang usia dalam proses pembesaran itu kita ini untuk lupakan kita tetap kasih fur kawan-kawan sebenarnya dikasih bekatul sama nasi aking itu bisa boleh tapi nanti dipertumbuhannya kurang bagus nah baru kalau sudah mau menjadi siapan induk seperti ini kita beri asupan pakan sederhana biak bahkan biasa itu tidak masalah asalkan kalau untuk produktivitasnya sambil dan juga kita tambahkan dengan sentrat petaur nah ini ayamnya cakep kawan-kawan nah posturnya Oke insya Allah ini nanti akan menjadi betina indukan yang kita beriding dengan sebaik mungkin kawan-kawan semoga sehat dan semoga juga kita bisa menghasilkan anakan dengan kualitas bagus-bagus nah bagi kawan-kawan yang ingin memulai atau sedang membesarkan ayam samu ya itu seperti yang saya sampaikan jangan lupa di vaksin NDAI kemudian di umbar dan ini kawan-kawan kebersihan kandang itu sangat penting nah kalau sudah jadi indukan kalau kita punya lahan luas wah bisa di umbar los seperti ini nah kebetulan karena kita lahannya belum begitu luas kita sekat dalam kandang masing-masing ya kita bikin sekat-sekat gitu nah mungkin itu saja kawan-kawan untuk mereview salah satu betina yang nanti akan kita saya jadikan biang indukan Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati